Ia pemirsa Kepala Cabang PT Sinar Bintang Sabudera atau SPS, Avandi Susilo alias KoAPEX. Pekan depan akan dijemput paksa oleh pihak kepolisian. Pasalnya Kepala Cabang PT Sinar Bintang Sabudera atau SPS ini telah dua kali mangkir dari panggilan untuk menghadap penyidik sublit 1 Kamnek di Treskrimum Polda Jambi. Dikatakan oleh Kompenspol Andri Ananta Yudistira selaku di Treskrimum Polda Jambi, KoAPEX yang berstatus tersangka terkait pemalsuan dokumen dan menggelapan dalam jabatan itu tidak pernah hadir memenuhi panggilan penyidik. Lebih lanjut, Kombes Andri Ananta Yudistira menuturkan dalam hal ini penyidik sebelumnya telah melayangkan surat panggilan dua kali namun semua panggilan itu tak pernah diindahkan oleh tersangka. Sehingga dalam kurun waktu minggu depan timnya akan melakukan upaya penjemputan paksa yang tentunya ini berdasarkan dari sebuah proses penyidikan yang sudah dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menontonnya 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 Kami menduga bahwa ada perkhidmatan dari orang-orang lain yang bisa kita mendapatkan jawabannya. Artinya akan ada persenangan balik. Jadi, itu adalah kejadian. Bukaya pasar itu atau kota-kota di situ, kita akan ada yang ada. Bukaya pasar memang ada banyak persenangan. Yang jelas, prosedurnya semua akan kami lakukan. Panggilan pertama tidak hadir, panggilan kedua. Panggilan kedua tidak hadir, panggilan akan ada yang ada. Yang jelas, prosedur. Sehingga tidak ada jelas sedikitpun pada pindakan yang akan kami lakukan. Tidak ada jelas sedikitpun dari pindakan yang akan kami lakukan. Semua berdasarkan prosedur yang berlaku. Semua berdasarkan aturan yang berlaku. Indikasi minggu depan akan kami lakukan. Indikasi tersendal kabar itu apakah sekasihnya? Dalam hal ini, belum ada pemeriksaan terhadap pemeriksaan hutang. Tapi ada saksi-saksi lain yang sudah kita ambil keperangan dan kita bisa minta pertanggung jawabannya berdasarkan dua alat hutan yang cukup. Nanti akan kami sampaikan kepada rakan-rakan sekalian. Sebelumnya, PLHK Subdit Pen Masbid Humas Polda Jambi, Kompol Muhammad Amin Nasution mengatakan bahwa penyidik telah mengirim surat panggilan kedua untuk dilakukan pemeriksaan pada Senin 27 Mei 2024 lalu. Koh Apex dilaporkan oleh pengusaha asal Banjarmasin atas tugaan tindak pidana pemalsuan surat dan dokumen dan penggelapan dalam jabatan. Untuk diketahui, kronologis kejadian terjadi sekitar tahun 2022. Yang mana pelapor bertemu dengan terlapor di Batam. Saat itu terlapor menawarkan kepada korban untuk melakukan pengurusan dokumen kepemilikan kapal milik korban di kantor Syah Bandar dan Otoritas Pelabuhan Klas 3 Telang Duku atau KSOP. 2022 terlapor diangkat oleh korban untuk menjadi Kepala Jabang PTSPS di Jambi dan menjalankan operasional kapal serta pelayaran di Jambi. Rantas korban mengirimkan beberapa kapal dan tongkang ke Jambi kepada terlapor. Namun dikatakan dia, kapal dan tongkang itu ada yang telah dibalik nabal ke perusahaan milik pelaku yakni PT FBS. Sehingga berdasarkan hasil penyelidikan polisi, teridentifikasi bahwa satu kapal dan satu tongkang milik PTSPS telah berupa kepemilikan menjadi TB FBS 86 dan FBS 686 yang dilakukan oleh terlapor. Dugaannya, yang mana dokumen itu dipalik namakan oleh terlapor di KSOP Jambi menggunakan dokumen yang tidak benar atau palsu tanpa seizin korban selaku Direktur PTSPS. Halim Adrian, Cik TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.